Sedara pelapor Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi yaitu Gerakan Semesta Rakyat Indonesia menyatakan siap mempertanggungjawabkan laporannya kepada KPK atas dugaan gratifikasi dan klarifikasi LHKPN Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi. Perwakilan Gerakan Semesta Rakyat Indonesia Ismail Marzuki menyatakan laporan mereka kepada KPK merupakan langkah klarifikasi dan konfirmasi. Hal ini dilakukan atas temuan di pihaknya yang mencurigai ketidaksesuaian LHKPN Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi tahun 2019 berupa luasan tanah yang berbeda. Ismail menyatakan pihaknya siap mempertanggungjawabkan laporan yang dilakukan KPK. Pak Edy akan melaporkan kami, kami cari kami siap dan kami tunggu Pak Edy untuk melaporkan kami. Tapi satu hal adalah kami sebagai warna negara berhak untuk meminta anggapan dari lembaga hukum dan itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami juga tidak melakukan sesuatu yang berpiknah. Biarkanlah hukum dulu berbicara, baru kami bisa menentukan langkah satu pun. Tetapi kalau memang Pak Edy serius, kami tidak ada takutnya. Karena takutnya hanya pada Tuhan yang baik. Sekian dan terima kasih. Menanggapi laporan ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi pun memberikan komentar. Edy berencana melaporkan balik pihak pelapor. Menurut Edy, harta kekayaan miliknya sudah ada yang mengatur saat laporan ke LKPN dan dihimpun oleh KPK. Edy juga menambahkan KPK juga sudah pernah melakukan survei terkait harta kekayaan miliknya. Nanti saya laporkan balik ya. Itu sudah ada yang mengatur. LHKPN itu adalah pertanggung jawaban harta saya. Saya laporkan kepada yang berwajib. Kalau itu tidak usah dilaporkan. Orang memang laporannya dihimpun oleh KPK. KPK sudah berturun. Tak mungkin KPK tidak turun untuk melakukan survei kebenaran apa yang kita laporkan. Kok senang sekali orang-orang ini memenjarakan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.